Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 23 ayat 28 Demikian juga lah kamu Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan Demikian firman Tuhan Jangan munafik Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Sebab perbuatan mereka Tidak menunjukkan pengajaran Kristus Yesus mengecam mereka Dengan mengatakan celakalah kamu Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Bahkan mereka disebut sebagai orang yang munafik Orang munafik adalah yang tidak sama kelihatannya Dari sebelah luar dan dalam Artinya Kepribadian yang tampak Benar Tidaklah menunjukkan Itu yang sebenarnya Maka kemarahan Kristus Akan apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Sama seperti Cawan dan pinggan Yang mereka bersihkan sebelah luarnya Namun sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerasukan Namun sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan Mereka seolah Seperti orang buta Yang tidak dapat melihat Atau membersihkan Dalam dan luar Bahkan mereka dikatakan sama seperti kuburan yang dilabur putih Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang Dan pelbagai jenis kotoran Maka saat ini Kita belajar Dari pengajaran Kristus Yang mengingatkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Bahkan kita semua Umat Kristen yang percaya kepada Kristus dan pengajarannya Jangan munafik Jangan munafik Allah tahu apa yang kita perbuat Orang yang hidup dalam kemunafikan Hidupnya penuh dengan kebohongan Jauhilah kemunafikan Hidup Jujur Dan apa yang tampak dari luar Itu yang sebenarnya dari dalam Terlebih dahululah kita membersihkan Sebelah dalam Sebelah dalam Hati kita pikiran kita Supaya apa yang terpancar dari luar Sudah menunjukkan Sikap yang bersih Bila selama ini Engkau hidup dalam kemunafikan Marilah Untuk berubah Ataupun bertobat Buka dulu topengmu Bila pada sesama kita bisa mengelabui Atau membohongi Namun pada Tuhan Semuanya jelas terlihat Dan nyata baginya Tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi Maka perbuatlah dengan jujur Jangan ada kebohongan Bahkan kemunafikan Sebab itu tidak ada gunanya Amin Salam sehat Semoga hidup kita diberkati Melalui firman yang kita dengar Horas